Halo teman-teman belanja mobil, yes bisa kalian lihat ya teman-teman Sekarang belanja mobil sedang banyak stok-stok Mercedes-Benz, Mercedes-Benz bekas yang kondisinya seperti mobil baru Dari mulai seri terendah ada A-kelas teman-teman sampai dengan S-kelas generasi terbaru atau yang dikenal dengan W223 kita punya Jadi untuk kalian yang sedang mencari Mercedes-Benz bekas dengan kualitas yang juga gak kalah seperti mobil baru Jangan kemana teman-teman belinya di belanja mobil aja dan gue akan kasih lihat beberapa stok yang kita punya dan kita jual di belanja mobil Langsung kita mulai videonya let's go Pertama dan yang paling utama sekaligus yang paling ganteng nih yang dipunyai di belanja mobil Untuk kalian kemarin banyak yang nanya E300 Coupe dong Nah ini kita punya stoknya satu bahkan ada dua teman-teman yang warna hitam dan warna abu-abu nih Tapi kita bahas yang ini dulu ini merupakan sebuah Mercedes-Benz Coupe E-Klas seri menengah dari Mercy Dengan kondisi yang super-super baik alias benar-benar istimewa Ya namanya Mercedes-Benz ya teman-teman ya Pasti pemilik sebelumnya adalah orang yang suka merawat mobilnya Sehingga walaupun dalam kondisi bekas atau second Tapi kondisi seperti ini yang tidak terciri sebagai mobil bekas ya teman-teman ya Oke sekarang kita ngomongin speknya Ini merupakan Mercedes-Benz E300 Coupe AMG Line tahun 2017 Yang tercatat milesnya baru di angka 14.000 Alias kalau dikonversikan ke dalam kilometer di angka 20.000an kilometer teman-teman Dan seperti yang kalian lihat di gambar ini super-super istimewa Warna hitam gak ada minusnya Bahannya pun baru diganti nih masih tebal sekali Dan E300 ini juga mobil yang cukup kencang ya teman-teman ya Karena dia memiliki engine 2000cc dengan output tenaga di angka 240 HP dan torsi di 370 Nm 0-100 E300 Coupe AMG ini di angka 6 detik aja Jadi slipper, mobil yang kencang, siap untuk mejeng, ganteng banget Dua pintu dan atasnya juga ada panorbex hand roof Cocok banget nih untuk kalian yang menginginkan sedan yang pastinya menjadi pusat perhatian Oke sekarang kasih tau harganya ya E300 tahun 2017 dengan mobil yang kondisinya super istimewa Kita buka kreditnya di angka 1.310.000.000 rupiah Dan untuk cashnya kita buka di angka 1.370.000.000 rupiah Ada warna hitam dan warna silver Dan yang silver nanti kalian lihat aja disini deskripsinya Atau dibuka website kita di www.belanjamobil.co.id Sip, abis ini kita ke Mercedes-Benz, Mercedes-Benz selanjutnya Let's go Mercedes-Benz kedua teman-teman Nah ini mobil yang paling cocok dipake keluarga muda Indonesia Desainnya ganteng, ada logo Mercedes-Benz mewah Dan pastinya mobil ini juga bisa menjadi salah satu mobil yang mungkin kalau kalian parkir di sebuah mall gitu ya Pasti mobil-mobil dengan logo bintang seperti itu didulukan oleh beberapa pegawai parkir ya Karena memang Mercedes-Benz itu selalu memberikan kesan yang eksklusif dari segala lininya teman-teman Dan ini pun salah satunya, salah satu crossover dari Mercedes-Benz 7-seater yang cocok untuk kalian mungkin untuk membawa keluarga-keluarga tercinta Dan ini adalah Mercedes-Benz GLB 200 yang bukan sembarangan GLB juga teman-teman Ini merupakan GLB yang sudah full spec juga mendapat warna yang gak kalah spesial teman-teman Ini warnanya apa ya? Warnanya putih ke abu-abuan gitu ya Putihnya tapi bukan putih-putih-putihara Jadi pastinya ini berbeda jika dibandingkan dengan warna-warna putih pabrikan lain Dan juga dia two tone nih teman-teman nih Jadi di bawahnya putih, di atasnya warna hitam Karena ada panoramic sunroofnya juga yang besar sekali di bagian atas Oke, nah perbedaannya GLB yang full spec ini juga ada roof rail di bagian atas nih Yang menambah kesan gagah Karena lagi-lagi ini merupakan sebuah mobil crossover atau mobil SUV Dan, oh satu lagi informasi ini merupakan GLB yang sudah masuk dalam segmen NGCC Atau New Global Compact Car-nya Mercedes-Benz Jadi mesinnya kecil tapi tenaganya seperti mesin-mesin besar Sekarang kita ngomongin speknya Oke, ini merupakan sebuah GLB 200 full spec progressive line tahun 2020 Yang odometernya juga tercatat cukup low Dia baru di angka 10 ribuan Dan ini service record dari Mercedes-Benz Pajaknya bulan 4 tahun 2003 Dan tercatat service record terakhir di Mercindo Autorama tanggal 29 Juli 2022 Tangan pertama dari baru pastinya Dan juga ini limited edition Dia masuk ke dalam kategori anniversary 50 tahun dari Mercedes-Benz Dan mobil ini standar ting-ting bagian ekstriornya Hanya ada penambahan ini teman-teman Dia sudah ditambahkan sebuah deskamp merek dari Adzon Deskamp Aman jadinya Oh, yang satu lagi Ini interiornya juga cukup spesial Karena biasanya GLB itu warna hitam Tapi ini perpaduan hitam dan coklat Manis banget Nanti kalian lihat saja gambarnya Dan GLB ini siap kalian bawa pulang dengan uang atau dengan mahar Kita buka harga kreditnya di angka 950 juta rupiah Dan untuk cashnya kita buka di 1 miliar rupiah Tentunya harga-harga tersebut silahkan kalian goyang Atau naik go lagi sama marketing kita Oke, selanjutnya kita ke Mercy yang gak kalah spesial juga Let's go Oke teman-teman Tadi E250 yang coupe E300 maksudnya yang coupe Terus juga ada GLB Oke, sekarang kita punya sedan yang banyak kalian cari juga Dan memang walaupun sudah satu generasi di bawah yang terbaru teman-teman Tapi Mercedes-Benz E-Class W213 ini juga cukup ganteng ya Maksudnya cukup ganteng dan juga fiturnya kekinian pastinya teman-teman Nah, kita punya nih ada beberapa stoknya Ada satu, dua, ada tiga unit E-Class W213 Dan yang pertama kali kita ciptain ini Ini adalah Mercedes-Benz E200 Avant Guard Warna hitam tahun 2019 Dengan odometer yang cukup rendah teman-teman Hanya 5.000 miles aja Pastinya ini merupakan Mercy yang service record resmi dari bengkelnya Pajaknya bulan 7 tahun 2023 dan terakhir service di Mercindo Autorama Di tanggal 23 Juni 2021 teman-teman Di kilometer 4.000 Jadi untuk service kedua pun rasanya mobil ini belum pernah Dan memang kondisinya bisa kalian lihat ini benar-benar like new Gak ada minusnya Bahannya pun masih terlihat ada beberapa serabut-serabutnya ya Dan kalau kalian nyari Mercedes-Benz E-Class E200 khususnya Ini adalah pilihan yang paling menarik Karena harganya sekarang sudah cukup terjangkau teman-teman Untuk kalian yang ingin bawa pulang E-Class tahun 2019 Kita bandrol Kreditnya diangkat Rp 780 juta Dan untuk cashnya kita buka di Rp 830 juta Mengingat E-Class baru di Mercedes-Benz itu harganya sekarang diangkat Rp 1,1 miliar teman-teman Selisihnya sudah cukup jauh Jadi silahkan aja ambil mobil ini Karena kondisinya pun rasanya seperti mobil baru Oke selanjutnya kita bahas E-Class-E-Class yang ada di belanja mobil lagi Let's go Next teman-teman Tadi E200 ya Ini E250 Avant Guard tahun 2017 Dan ini spesial banget nih untuk kalian yang cari Mercedes-Benz W213 Ini adalah barang incaran Karena dia joknya warna coklat teman-teman Odometernya yang sangat-sangat menarik Karena gak jadi dipakai sama pemilik sebelumnya Baru ternyata diangkat Rp 3.200 km Wow Jadi mobil ini bisa dipastikan kondisinya super istimewa Lebih istimewa lagi daripada E200 seperti yang udah gue ceritain tadi Dan walaupun begitu tapi belanja mobil memang mengedepankan odometer-odometer rendah teman-teman Sehingga kalau kalian beli mobil bekas tuh rasanya seperti mobil baru Minim perawatan dan garansinya pun ternyata masih aktif Oke ini warna hitam seperti ini E250 ya Avant Guard bedanya apa aja jika dibandingkan dengan E200 Di depan gak ada logo Mercedes-nya Di bagian atas tuh ya Lalu velgnya beda Ini velgnya single tone aja warna abu-abu Joknya warna coklat dalamnya teman-teman Dan ya itu aja Tipis-tipis aja bedanya antara E200 ataupun E250 Oke sekarang kita ngomongin harganya teman-teman ya Harganya mirip-mirip ya teman-teman Ini kita buka kreditnya diangkat Rp 780 juta Dan untuk cashnya diangkat Rp 830 juta Pajaknya pun panjang teman-teman bulan 12 tahun 2023 Dan untuk estimasi harga pajaknya teman-teman Mercedes- Mercedes E-Class itu diangka Rp 16-17 juta Dia sedan luxury medium Jadi harga pajaknya cukup lebih mahal jika dibandingkan C-Class Oke W213 kita punya W212 E-Class juga Untuk kalian yang uangnya belum cukup membeli W213 atau E-Class Ginteraksi terbaru Ambil ini aja teman-teman Dengan satu seri di bawahnya W213 Tapi desainnya, fiturnya dan rasa berkendara serta kemewahan Masih tipis-tipis aja nih Sama-sama mewah Dan yang pasti kalau kalian beli Mercedes-Benz Seperti yang udah gue bilang tadi Pasti selalu mendapat parkir spesial nih Di manapun Oke dan ini barang yang banyak kalian cari Alias sekarang orang-orang cari Mercedes-Benz W212 ini Karena memang mobil ini terkenal dengan mesin yang cukup bandel ya Sebagai sebuah Mercedes-Benz pabrikan dari Jerman Tapi bisa dikatakan mesin dari W212 ini bandel banget Alias minim perawatan dan gak rewel nih Oke kita langsung bicarain speknya aja Ini merupakan Mercedes-Benz E250 Avantgarde Line Tahun 2013 Dan 2013 itu Mercedes-Benz E250 ini Sudah facelip Jadi tampangnya sedikit lebih segar Lampunya mengadopsi lampu yang mirip seperti W213 Namun lampu belakangnya masih terbelah dua teman-teman Belum seperti W213 Namun itu aja perbedaannya Interiornya pun sangat-sangat baik teman-teman Karena biasanya warna hitam Tapi yang kita punya ini warnanya beige Oke untuk kalian yang cari merci anti mainstream Ini salah satu pilihan yang menarik Dia odometernya tercatat di 40 ribuan aja Pajaknya bulan 10 teman-teman Dan sekarang kita ngomongin harganya cukup murah Kita buka kreditnya di angka 445 juta rupiah Dan untuk cashnya kita buka di 475 juta rupiah Dan harga-harga tersebut silahkan kalian nego lagi Untuk mendapatkan penawaran skema cicilan Atau harga yang terbaik Oke tadi udah 3 buah Mercedes-Benz E-Class Sekarang gue pengen bahas salah satu masterpiece yang ada di belanja mobil Yaitu Mercedes-Benz S-Class Kita intip bareng Oke kita ceritain sedikit mengenai spesifikasinya Ini Mercedes-Benz S-Class 450 4Matic W223 Yang odometernya baru ternyata di angka 3000 km Lebih tepatnya di 3200 km Spare partnya aktif sampai dengan 14 Juni 2024 Dan servisnya aktif sampai dengan 14 Juni 2026 Jadi masih di cover asuransi Garansi dari Mercedes-Benz langsung gitu ya Tinggal isi bensin aja dan digas Biasanya sih pemilik-pemilik S-Class itu gak mikirin masalah warranty ya teman-teman Dan mobil ini cantik, ganteng, mewah, super-super, nyaman Fiturnya pun berbeda jika dibandingkan dengan mobil-mobil yang ada di jalanan saat ini Lampunya aja digital like teman-teman Mantep banget Oke sekarang harganya ya mobil ini kita jual Cukup murah karena harga barunya diangkat 3,8 miliar Tapi gak segitu kita jual Kreditnya kita buka di 2,950,000,000 rupiah Dan untuk cashnya kita buka di 3,050,000,000 rupiah Dan lagi-lagi harga tersebut silahkan kalian nego sama marketing kita Untuk mendapatkan penawaran dan harga yang terbaik Oke 3 buah mercy warna hitam Ganteng-ganteng dan pastinya VVIP Kita sekarang lihat beberapa mercy selanjutnya Let's go Oke teman-teman Next Tadi sudah ikhlas Dan ada GLB ya teman-teman Nah di bawahnya GLB itu ada mobil ini teman-teman Yang cocok banget untuk kalian mungkin anak Yang menginginkan Mercedes-Benz berdimensi kompak Tampangnya ganteng Fiturnya oke Dan pastinya mewah bos Karena Mercedes-Benz lagi-lagi Ini merupakan sebuah JLA 200 tahun 2022 Yang nicknya 2021 Walaupun nicknya 2021 Tapi odometer mobil ini cantik banget Gak jadi dipakai bener-bener Cuman diajak keluar dealer doang mungkin ya Karena baru tercatat di angka 1298 km Yup Garansinya pun aktif teman-teman Masih aktif semuanya Sampai dengan 5 tahun ya Berarti 2021 sampai 5 tahun itu 2026 Aman banget bos Untuk kalian yang cari GLA Bekas tapi rasa baru Ini pilihan yang paling menarik Pun Plat nomornya cantik sekali teman-teman A888 win Tapi kalau kalian pengen ganti plat nomor itu Silahkan Bisa kita bantu dengan marketing kita Jadi kalau tertarik Langsung aja diobrolin Kalau serius Bawa pulang mobil ini Harganya ya sekarang ya Oke Pajaknya bulan 1 tahun 2023 Kita buka harga Kreditnya di angka 899 juta rupiah Dan case-nya kita buka di 949 juta rupiah Untuk kalian yang pengen beli skema cicilan Silahkan DP di angka 233 juta Dengan angsuran di 20 jutaan ya teman-teman Sip Mercedes-Benz GLA 200 Mercy terakhir sekarang Kita punya salah satu mercy yang cantik banget desainnya Walaupun di tahun 2022 seperti sekarang Kita lihat Mobil terakhir di stok Mercedes-Benz di video kali ini teman-teman Ini adalah salah satu mercy yang cantik banget desainnya Karena memang Mercedes-Benz itu niat banget untuk membuat sebuah sedan GT ini teman-teman Bisa dibilang ini sedan GT ya Karena dimensinya cukup besar Dan dia adalah 4 door coupe yang pertama di dunia Jadi coupe itu biasanya 2 pintu teman-teman Tapi ini CLS350 adalah coupe pertama di dunia yang memiliki konfigurasi 4 pintu Dan mobil ini udah pernah gue bahas juga beberapa waktu lalu Di sini kalian lihat ya teman-teman ya Untuk spesifikasi lebih lanjut Namun ini beda sama mobil yang gue bahas waktu itu Karena ini warnanya hitam dengan kondisi yang juga spesial teman-teman Dia tahun 2012 Warna hitam tapi joknya itu warna coklat atau black on brown teman-teman Dan memang kondisinya bener-bener incaran Untuk para kolektor ini silahkan dibawa pulang Dia bermesin 3500 cc CGI V6 Seventronic Yang tenaganya diangkat 306 HP Sudah pencang juga untuk sebuah sedan GT Sekarang kita ngomongin harganya Ini pajaknya bulan 12 tahun 2022 Cukup panjang ya teman-teman ya Tahun 2012 dengan odometer di 32.000 miles Yang kita buka harganya di 558 juta rupiah untuk kreditnya Dan case-nya silahkan bawa pulang di angka 585 juta rupiah Oke CLS350 stok terakhir teman-teman Dia banyak dicari juga Dan mobil ini bukan mobil yang siap ke bengkel Karena kondisinya super-super sistemewa Dan itu dia tadi beberapa stok-stok Mercedes-Benz bekas Yang dijual di belanja mobil Lengkap ya Ada GLA, GLB, E-Class, S-Class Dan ini ada CLS Oke Dan terima kasih banyak untuk kalian semua Yang udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang kita buat Untuk di-like, di-comment, di-share Dan di-subscribe channel belanja mobil Gue Raka pamit Sampai jumpa di video kita selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video